Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian dalam tutorial mencari senjata kelima di game dinasti warrior 8. Oke guys jadi di kesempatan kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata kelima dari karakter pangtong. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe serta tonton videonya sampai habis. Oke guys kita udah masuk di pemilihan battle ya. Jadi untuk karakter pangtong disini kalian pilih di kerajaan Suu ya. Lalu untuk battle-nya kalian pilih di battle of Chengdu guys. Oke ini dia ya. Lalu untuk difficult-nya jangan lupa hard. Selanjutnya kita cari pangtong. Pangtong mana nih. Oke ini dia ya guys. Jadi disini aku prepare dulu untuk senjatanya dia menggunakan kipas ya. Oke untuk senjata kedua juga seperti biasa aku pakai senjatanya si lubuk guys. Ini dia. Lalu sebentar. Oke sudah ya. Untuk skill disini ada sedikit yang aku ubah. Yang pasti attack bus setap aku pakai ya. Lalu untuk skill kedua aku pakai akurasi. Lalu victory cry dan yang terakhir evoke ya. Dan untuk animal yang pasti aku pilih red hair guys. Oke sekarang kita masuk di permainan. Oke guys disini aku mau jelasin dulu cara untuk mendapatkan senjatanya pangtong ini cukup gampang ya. Kalian tinggal menelusuri jalan. Jadi nggak perlu ngebunuh musuh ya. Sampai kalian berhasil masuk ke kastil luo. Jadi posisinya disini kalian menuju ke lokasinya ini guys. Wangfu ya. Oke disini langsung aja aku tunjukkan caranya seperti gimana. Oke disini kalian ambil jalur ke kanan ya. Lalu setelah itu ambil jalur yang dibawah. disini kalian tinggal maju aja terus. Jadi enggak perlu mengalahkan musuh. Oke akan ada cutscene ya disini. Oke si pangtong terpana guys. Oke jadi disini kalian skip aja. Kita buka gerbangnya. kita skip terus. Oke kita buka gerbang lagi. Kita skip lagi guys. Oke langsung kalian turun ke bawah sini ya. Oke selanjutnya kita tunggu. Tinggal kita tunggu dulu aja. Nanti akan dia ada dialog guys. Oke kita skip. Kita tunggu. Sambil kita ya sedikit mengalahkan prajurit disini ya. Oke. Dapat ya. Discover Treasure. Gimana guys. Gampang banget bukan. Jadi menurut aku ini yang paling gampang ya. untuk mendapatkan senjatanya pangtong ya. Dari semua karakter ini yang paling gampang banget ya. Selanjutnya kalian tinggal mengalahkan semua musuh aja guys. Oke. Let's get this thing started. Oke. Let's get this thing started. You sure know how to fight. Hey. I did a lot. Here we go. You sure know how to fight. There. How lupal! Our allies are due to a ride short. Well ways. We're doing even better than I intended. So better hurry and make them a pass. Terima kasih telah menonton! 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 aku skip jadi aku lewati aja semuanya Oke kita ke sini guys jadi akan ada pasukan embus ya kita kalahkan pasukan disini gimana nanti setelah kita berhasil mengalahkan general disini akan menurunkan jembatan guys Hai gimana jembatannya akan mengeluarkan apa eh mengeluarkan katapul dia ke jembatan sudah terbuka selanjutnya hai 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 gitu dia ya kata full sudah berhasil meluncur guys jadi gunanya untuk mendobrak pintu kastil ya untuk kastil ini guys nah ini ya kastil disini akan didobrak menggunakan katapul Hai nah ini dia guys wuhh Hai selanjutnya kita tunggu ya jadi disini kita tunggu sampai gerbangnya terbuka guys oke berhasil ya bang sudah berhasil di jebol selanjutnya kita tunggu guys akan ada dialog apa disini oh ada sedikit cutscene ya Oh 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 Ah, young master! I knew he could react like that. Let's go! Now you face me. Spear shall strike down all evil. Okay guys, jadi di cutscene ini menunjukkan kemunculan madai dan maco ya. Jadi di story, di jalan cerita ya maksudnya. Dua karakter ini masih belum bergabung bersama cao-cao guys. Seharusnya kan dua karakter ini jadi salah satu jenderal di kerajaannya Liu Bei ya. Oh, cao-cao tadi mas. Sorry-sorry, salah sebut guys. Jadi di cerita, cerita di sini si ma cao dan siapa tadi? Itu masih belum bergabung dengan Liu Bei. Jadi seperti itu guys. Oke, setelah kita berhasil mengalahkan dua jenderal tersebut, selanjutnya kita tunggu guys. Si ma cao berhasil melarikan diri. Kabur bersama madai guys. Oke, gerbang di sini sudah terbuka guys. Sepertinya aku langsung menuju ke lokasinya ini ya. Jenderal terakhir atau boss terakhir untuk menyelesaikan pertempuran ini ya guys. Jadi di sini lawan kita adalah Liu Zhang. Oke, ini dia ya. Nice. Jadi sekian dulu ya guys untuk video kali ini. Silahkan tinggalkan komentar jika tutorial ini cukup membantu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye-bye. Sampai jumpa di next video. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.